Ini melibatkan dua orang korban, anak, dengan umur 16 tahun, perkiraan sekitar kelas 2 SMA, masih 2 umur. Berikutnya juga dilakukan oleh 5 orang pelaku. Ini melibatkan dua orang korban, anak, dengan umur 16 tahun, perkiraan sekitar kelas 2 SMA. Berikutnya juga dilakukan oleh 5 orang pelaku. Ini adalah pelakunya. Saya ceritakan kronologi awal bagaimana kemudian anak-anak tersebut bisa menjadi korban dari protekisi online tersebut. Ketika bulan September yang lalu, 2021, pertengahan, itu ada seorang ibu yang mengeluhkan atau melaporkan hilangnya atau tidak diketemukannya anaknya selama beberapa hari. Memang sebelumnya terjadi percocokan antara anak dan keluarga dengan ibu tersebut. Kemudian, enggak berapa lama si anak enggak pulang ini. Si anak enggak pulang, kemudian ibu itu mencari tahu ke tetangga, kawan, dan sebagainya tidak bertemu. Akhirnya melaporkan ke korek sepo. Korek sepo kemudian berkonsol, korek selingan korek Jakarta Selatan. Dan akhirnya terdeteksi nih. Si anak berada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Di situ kemudian dilakukan penelidikan. Dan ternyata anak tersebut kemudian menjadi korban. Prostedisi online atau dieksploitasi secara seksual maupun ekonomis sebagai seorang anak. Di situ kita menemukan dia bersama beberapa laki-laki ini. Yang ternyata laki-laki ini adalah bertindak selaku muncikari yang menjajarkan dua anak tersebutnya melalui aplikasi MiChat. Anak-anak tersebut semenjak dia berada di salah satu apartemen tersebut mulai dijajarkan oleh para muncikari ini. Mereka dijajarkan atau dieksploitasi secara ekonomis maupun seksual itu masing-masing dengan tarik antara 250 ribu hingga 750 ribu. Mereka sudah melayani atau mendapatkan order beberapa kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.